Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan kami di YouTube channel diary kreatif Oke kali ini saya akan membahas bagaimana cara untuk upload video YouTube dengan menggunakan browser di handphone kalian cara ini untuk youtuber user handphone aplikasi yang perlu kalian download hanyalah browser dan aplikasi YT studio untuk browsernya kalian bisa memilih Chrome dan Firefox untuk mencobanya saya akan menggunakan Firefox ya kawan-kawan Nah sebelum lanjut ada baiknya untuk yang belum subscribe silahkan kalian subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa like-nya langsung kita mulai saja untuk di kolom pencarian kalian ketikkan youtube.com lalu setelah itu kalian klik handphone nah secara otomatis jika kalian menggunakan handphone maka linknya berubah menjadi hem youtube.com ya kena mobile youtube.com nah bagaimana cara kita melihat tampilan PC atau komputernya kalian klik saja titik tiga ini yang sebelah pojok Hai nah kalian pilih saja menu situs desktopnya kalian pencet maka secara otomatis tampilannya ini akan merubah menjadi desktop lainnya kita membukanya di PC atau komputer Oke sebelumnya buat kalian yang belum login di youtube.com nya kalian login terlebih dahulu Nah setelah login maka tampilan profil kalian akan menjadi seperti ini ya Nah di sini kalian pilih saja YouTube studio video Nah inilah tampilan YouTube studio kalian versi desktop untuk selanjutnya kalian pastikan terlebih dahulu kalau ini profil atau akun YouTube kalian selanjutnya kita upload videonya maka kalian klik tombol buat kemudian akan muncul menu seperti ini nah ini untuk pilih file yang videonya akan kita upload ke YouTube ini kalian klik saja maka di sini akan muncul galeri dari file manager kalian nah ini saya akan memasukkan video ini atau upload video ini ke channel saya nah bisa kalian lihat di sini untuk tanda panahnya dia akan muncul ke atas seperti itu nah ini menandakan video kalian sedang diproses upload dan kemudian akan muncul menu seperti ini untuk proses uploadnya kemudian di sini kalian tarik atau zoom saja menunya seperti ini lalu kemudian muncul detail dari proses upload sambil kita menunggu upload selesai kita masukkan terlebih dahulu detail judul video kalian untuk kolom detail judul ini sudah terisi otomatis sebelumnya nah ini mengikuti nama video yang kalian upload ya jadi kalian harus mengubah atau menambahkan jika belum sesuai keinginan kalian selanjutnya di sini ada kolom deskripsi nah untuk kolom deskripsi ini adalah penjelasan dari video kalian jadi dengan kalian mengisi deskripsi ini ini membantu para penonton kalian dalam memahami apa sih isi konten atau video kalian jika kalian sudah mengisi deskripsinya kalian kalian Scroll saja kebawah nah disini ada thumbnail menu thumbnail ini untuk mengupload thumbnail nah ini tidak bisa diklik ya untuk sekarang ya enggak seperti dahulu bisa diklik lalu upload thumbnail untuk sekarang user handphone yang menggunakan browser dia tidak bisa upload thumbnail maka ini kita abaikan terlebih dahulu kita Scroll ke bawah di sini ada playlist di menu playlist ini tinggal kalian pilih saja ya jika kalian sudah memasukkan playlist untuk video sebelumnya untuk playlist ini kalian kategorikan saja video yang kalian upload sekarang ini masuk ke playlist mana kira-kira Nah untuk yang belum membuat playlist kalian bisa membuatnya dengan mengklik playlist baru nah di playlist baru ini kalian bisa memasukkan judul playlist kalian jika sudah selanjutnya dibawahnya ada visibilitas nah ini kalian setting saja atau style visibilitas playlist kalian bisa dilihat di sini ada public pribadi dan tidak public ini kalian pilih saja public kemudian kalian klik buat kenapa kami menyarankan ke setel public agar penonton kalian bisa melihat video kalian sesuai dari kategori yang sudah kalian masukkan jadi penonton bisa memilih-milih video kalian yang ingin mereka tonton jika sudah kalian Scroll saja kebawah di sini ada menu penonton kalian sesuaikan saja video kalian untuk anak-anak atau tidak kemudian kalian pilih di sini di bawahnya Scroll lagi ada pembatasan usia atau lanjutan nah di sini kalian pilih saja mau dibatasi atau tidak video kalian sesuai usia penonton selanjutnya kita Scroll saja ke bawah nah di sini ada tampilkan lebih banyak nah kalian klik saja tulisan warna birunya sini akan muncul promosi berbayar untuk promosi berbayar ini kalian isi atau tidak itu tergantung video kalian mengandung konten promosi berbayar dengan rekan bisnis kalian atau tidak jika tidak kalian abaikan saja jangan dicentang lanjut lagi ke bawah di sini ada segmen otomatis nah ini kalian centang saja yang untuk penonton mempermudah mencari konten atau video kalian sehingga video kalian lah yang ditonton untuk cara pengisiannya kalian masukkan kata-kata atau kalimat enggak terlalu panjang ya kawan-kawan jadi kalian beri akhiran koma lanjut spasi kemudian kata-kata atau kalimat koma lagi lanjut spasi lagi dan seterusnya seperti itu sampai dia munculnya seperti ini kita Scroll lagi ke bawah habis ini ada sertifikasi bahasa untuk sertifikasi bahasa ini kalian pilih saja Indonesia jika konten kalian mengandung bahasa Indonesia dan jika konten kalian menggunakan bahasa asing kalian pilih saja bahasanya sesuai isi konten kalian lanjut ke bawah di sini ada tanggal dan lokasi perekaman nah disini kalian bisa bisa memasukkan tanggal dan lokasi perekaman video kalian yang kalian buat ini ya jadi kita bisa memberi tahu kepada penonton kapan tanggal dan lokasi perekaman ini dibuat lanjut ke bawah di sini ada lisensi dan atribusi nah disini kalian bisa memilih lisensi YouTube standar atau common kreatif ini jika video kalian diambil oleh orang atau direk upload oleh orang mereka akan kena copyright nah untuk dibawahnya kalian checklist aja semuanya lanjut ke bawah ada pengambilan sampel short di menu pengambilan sampel short ini kalian checklist saja jika kalian mengizinkan pengguna mengambil sampel konten ini atau jika kalian tidak mengizinkan jangan di checklist lanjut ke bawah disini ada menu kategori nah di menu kategori ini kalian pilih video kalian masuk kategori mana misalkan tutorial kalian pasti masuknya cara cara dan gaya dan seterusnya itu sesuaikan saja dengan video yang kalian upload lanjut di bawahnya ada komentar dan rating nah untuk komentar dan rating ini kalian pilih saja atau setting komentar dari penonton kalian ya mau kalian apakan oke sampai sini untuk detail video kalian sudah terisi semua sambil kita menunggu proses uploadnya nah berlangsung kita geser lagi ke kanan nah untuk di pojok kanan ini ada tombol berikutnya yang berwarna biru ini kalian klik saja lanjut kita ke menu monetisasi nah untuk menu monetisasi ini akan muncul jika akun atau channel YouTube kalian sudah menghasilkan untuk yang sudah monet jangan lupa ini dipilih ini monetisasi nya kita aktifkan lalu klik selesai lanjut ke bawah disini ada menu jenis iklan nah secara default atau auto jenis iklannya ini tercek di semua biarkan saja begitu agar iklan menyesuaikan sendiri jika kalian ingin memilih salah satu saja itu terserah kalian oke jika sudah kita klik tombol berikutnya nah disini kita akan masuk ke menu kesesuaian iklan oke disini kita jump dulu layar HP nya nah bisa dilihat di bawah ini untuk kesesuaian iklan ini kalian sesuaikan dengan konten atau isi video kalian apakah mengandung hal-hal yang disebutkan berikut ini saran kami jika video atau konten kalian ingin dimasuki iklan jangan mengandung hal-hal berikut ini ya kawan-kawan jadi usahakan bersih dari hal-hal yang disebutkan seperti ini ini akan membantu sistem atau otomatisnya YouTube menilai apakah konten atau video kalian cocok dan aman untuk iklan jika konten kalian benar-benar tidak mengandung hal yang disebutkan tadi kalian bisa mencek list ini selanjutnya kita geser ke kanan nah disini ada tombol kirim rating kita lihat diatasnya ada aman untuk iklan karena kita memilih tidak mengandung hal-hal yang tadi disebutkan lalu kita baca di sini sumber pendapatan YouTube dari iklan YouTube premium dan pendapatan YouTube lainnya seperti merchandise Oke langsung saja kita klik kirim rating nah jika tombolnya sudah berwarna abu-abu ini menandakan sukses terkirim ya untuk ratingnya selanjutnya kita geser lagi ke paling bawah ini ada tombol warna biru lagi berikutnya ini kita klik Oke selanjutnya kita masuk ke menu elemen video nah disini terdiri dari tiga elemen elemen yang pertama yaitu menambahkan subtitle nah jika konten kalian mengandung bahasa asing kalian bisa menambahkan subtitle nya disini jika tidak ya abaikan atau lewatkan elemen kedua disini yaitu tambahkan layar akhir nah ini kita perlu menambahkan layar akhir jadi nanti di akhir video kalian akan mempromosikan video kalian yang lain untuk ditonton oleh penonton nah ini sangat penting sekali ya kawan-kawan nah untuk pilihan elemen layar akhir ini cukup banyak kalian bisa memilihnya sesuai keinginan kalian nah kebetulan saya untuk layar akhirnya sudah saya buat untuk outrunnya jadi saya memilih yang dua ini jika sudah dipilih maka tampilannya akan seperti ini nah saya memilih dua kotak persegi panjang selanjutnya untuk kotak yang pertama kita harus men-setting timing si thumbnail video yang akan kita promosikan untuk selanjutnya ditonton oleh penonton ini kita setting dulu waktunya oke disini kita hapus terlebih dahulu untuk timingnya lalu kita masukkan lagi disini saya akan mencoba 7 menit 8 detik nah disini ada pemberitahuan elemen harus terlihat selama minimal 5 detik jadi untuk video yang yang kalian promosiin itu kita sisain waktunya 5 detik ini salah kita hapus terlebih dahulu yang 7 menit 8 detiknya kita ganti menjadi 7 menit 3 detik oke disini sudah pas ya untuk 7 menit 3 detiknya jadi pas sesuai dengan outro yang telah saya buat jika saya menaruhnya di 7 menit lebih 4 detik itu kayaknya ada timing yang kosong lanjut kita geser ke kiri nah disinilah kalian akan memilih video mana yang akan kalian promosiin di video ini oke disini saya memilih menu yang pilih video tertentu nah sebagai contoh ini saya memilih video yang ini nah maka tampilannya seperti ini oke tulisan seperti ini ini kenapa karena video saya yang saya pilih ini sebelumnya saya atur timingnya untuk keluarnya hari apa jam berapa itu videonya tayang jadi belum bisa ditampilin nah saya akan memberi contohnya satu lagi nah selanjutnya untuk yang sebelah kanan ini bisa kita geser geser untuk mengatur senternya dengan kanan kiri melakukan halnya seperti yang tadi yang kotak yang sebelah kiri sama ya kita beri 5 detik untuk minimalnya ya nah ini kan tadi 7,3 detik ini kita samain aja 7,3 detik jadi nanti di layar akhir dia muncul bareng oke jika sudah kita geser ke sebelah kiri nah ini nambah lagi ya pilihannya jadi tiga pilihan nih saya tetap memilih video tertentu jadi saya memilih video apa aja yang bakal saya promosiin untuk video yang baru saya upload ini jadi nggak otomatis dari youtubenya yang memilih sendiri itu sih terserah kalian yang untuk mengaturnya nah untuk tampilannya akan seperti ini nantinya nah berhubung yang sebelah kiri belum tayang maka untuk sementara yang ini belum saya tayangkan terlebih dahulu jadi biar video yang sebelah kiri tayang dulu oke jika sudah maka akan tercek list seperti ini lanjut ke bawahnya ke menu tambahkan kartu nah ini kalian klik saja tambahkan nah ini juga penting juga untuk di tengah-tengah jika kalian ingin menambahkan tulisan atau kartu di atas video kalian ya kartu ini akan muncul di bagian atas pojok kanan video kalian yang sedang berlangsung ditonton oleh penonton nah untuk pilihan kartu ini ada video playlist channel dan link kalian bisa memilihnya salah satu sebagai contoh ini saya memilih playlist untuk langkah selanjutnya kita harus mengatur timing kapan si kartu itu akan muncul atau tayang di tengah-tengah video nah kalau keinginan saya kartu muncul mendekati akhir video nah untuk akhir video yang saya upload ini kan 7 menit koma 9 detik maka saya atur ke enam menit lebih 9 detik untuk si kartu muncul di tengah-tengah video kenapa saya menaruh timingnya mendekati akhir agar si penonton tidak merasa terganggu dengan adanya kartu ketika mereka asik menonton konten kita oke untuk tampilannya seperti ini untuk kartunya dia akan muncul setelah enam menit kita menonton jika sudah klik tombol simpan oke di sini untuk kartunya sudah tercek list selanjutnya kita scroll kalau lagi ke bawah kita klik tombol berikutnya yang berwarna biru oke selanjutnya kita masuk ke menu pemeriksaan nah di menu pemeriksaan ini sistem otomatisnya YouTube akan menilai apakah konten kalian melanggar hak cita atau tidak apakah konten kalian aman untuk iklan atau sesuai untuk iklan atau tidak itu kita tunggu terlebih dahulu sampai proses uploadnya selesai jika proses uploadnya sudah selesai seperti ini maka akan muncul ikonnya berwarna biru yang tadinya buah-buah selanjutnya akan ada info tidak ada masalah yang ditemukan yang artinya konten yang saya upload tidak ditemukan dengan masalah seperti hak cipta dan sesuai oleh iklan selanjutnya kita klik tombol berikutnya untuk selanjutnya kita masuk ke menu visibilitas nah di menu visibilitas ini adalah menu final kita bisa menyimpan atau mempublikasikan video yang kita upload ini dengan cara memilih pribadi tidak public atau public bahkan kita jadwalkan juga bisa nah berhubung kita belum memasukkan thumbnail ya maka video ini kita pribadiin dulu atau tidak public nih bisa kita lihat di menu detail nih kita bisa balik lagi ke menu detail telat sini kita belum upload thumbnail tuh sementara kita tidak bisa upload thumbnail di browser tuh ya kan masih langsung ke videonya jadi yang harus kita lakukan untuk visibilitasnya kita pilih pribadi atau tidak public terlebih dahulu untuk cara upload thumbnailnya itu sudah saya taruh videonya di deskripsi atau di atas video atau mungkin nanti saya taruh di komen dan saya beri pin untuk link videonya cara untuk mengupload thumbnail oke cukup sekian video kali ini jangan lupa subscribe like dan komentar jika ada pertanyaan sekian sampai jumpa di konten selanjutnya selamat menikmati